Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya? Baik-baik saja? Alhamdulillah mudah-mudahan Ananda semuanya berserta keluarga Ada dalam lindungan Allah Syihat walafiat Beserta keluarga di rumah Baiklah sebelum belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Rabbi jidni ilma Warzukni fahma Birahmatika ya arhaman rahimin Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Baiklah anak-anakku Untuk pertemuan minggu ini Ibu akan membahas Tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad s.a.w. pada bab 10 Ya mencakup yang akan diterangkan Yang pertama adalah amanah dapat dipercaya Yang kedua sidik atau jujur dan benar Ketiga pemurah Keempat pengasih Dan kelima penyayang Baiklah kita uraikan satu persatu ya Simak oleh Ananda ya Yang pertama sifat Rasulullah itu amanah Dapat dipercaya Nah Nabi Muhammad memiliki sikap uswatun hasanah Artinya suri taulah dan yang baik Oleh masyarakat Arab Nabi Muhammad diberi gelar alamin Tau kan Ananda alamin Ya benar Yang dapat dipercaya Yang kedua Sifat Nabi Muhammad itu jujur dan benar Sifat Nabi Muhammad jujur dan benar Kejujurannya ketika dipercaya Menjalankan usaha perdagangannya Siti Khadijah Yang akhirnya beliau disunting menjadi istri Istrinya dipersunting menjadi istrinya Rasul Yang ketiga Rasul itu memiliki sifat pemurah Pemurah Nabi Muhammad s.a.w. Orang yang berjiwa pemurah Ia selalu merasa terpanggil Untuk membantu keluarganya yang susah Nah itu yang harus kita taulah dani ya Yang keempat Rasulullah memiliki sifat pengasih Pengasihnya merupakan sifat Nabi Muhammad s.a.w. Selalu dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari Beliau amat menyayangi keluarga Anak yatim, pakir miskin Dan orang-orang yang kena musibah Ya itu salah satunya Yang kelima adalah Sikap penyayang Sifat penyayang Nabi Muhammad s.a.w. Amat terkenal Beliau menyayangi semua umatnya Terbukti adanya sesuatu yang dilakukan Nabi Muhammad s.a.w. Yang tak pernah dilakukan oleh bangsa Arab lainnya Apakah itu? Ya membebaskan budak Ya atau hamba sahaya secara cuma-cuma Karena Rasulullah tidak senang adanya perbudakan Nah itulah bahasan tentang kisah keteladan Nabi Muhammad s.a.w. Anda sudah mengenalnya sosok Rasulullah Sebagai Uswatun Hasan Mudah-mudahan anak-anak semuanya Bisa meniru perilaku Rasulullah s.a.w. Dalam kehidupan sehari-hari Silahkan tugasnya Kerjakan seperti biasa Uji kemampuan di halaman 128-130 Bagian A dan B Nanti kirimkan tugasnya Terima kasih atas perhatiannya Baiklah anak-anak semua Pembelajaran sudah selesai Sebelum ditutup Mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihandika Ashadu an la ilaha illa anta Ash-taghfiruka wa atubu ilayhi Bismillahirrahmanirrahim Rabbi fanfa'na bi barakatihim Wahdina l-khusna bi hurmatihim Wa amitana fi tarikatihim Wa mu'afatin minal fitani Amin ya Allah ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh